Halo ibu guru dan teman-teman Kali ini aku akan melawancari Melawancarai ibu saya Yang suka dengan tanaman anggrek Selamat siang Nah, apa kabar? Baik, sehat, selamat juga kan? Terima kasih atas waktunya Saya memiliki beberapa pertanyaan Mama kan suka anggrek Jadi apa yang mama dapatkan dari memihara anggrek? Iya, memihara anggrek itu senang sekali Kalau anggreknya sehat Apalagi bisa berbunga seperti ini, dong Ada juga beberapa yang waktu berbunga wangi Jadi kita juga bisa menikmati wanginya Selain bunganya yang cantik seperti ini Agar anggrek berbunga, apa yang mama lakukan? Tentu saja kita mesti merawat tanamannya dengan sebaik-baiknya Aaron kan tahu, mama kerja ya Tiap hari, seminggu-seming Nah, satu minggu juga mama tetap bangun pagi Supaya bisa ada waktu buat merawat dan menghupuk anggreknya Apa fungsi akar pada tanaman anggrek? Kalau Aaron lihat, akar anggrek itu beda dari tanaman pada umumnya ya Ini, masih lihat Kalau tanaman pada umumnya, akarnya itu masuk ke dalam tanah ya, Ron? Iya Nah, kalau anggrek itu, pertama anggrek yang sifatnya epipit Dia akarnya banyak yang menggantung di udara Tidak terbenam di dalam tanah Nah, akar ini fungsinya Selain untuk mencari makanan seperti tanaman lain Juga berfungsi agar anggrek bisa menempel kuat Di dahan kayu atau di mediannya Nah, ini Mama kasihnya juga ada loh Roran anggreknya seperti ini Ini teman-teman bisa lihat enggak Nah, ini namanya anggrek akar Dia tidak punya daun Hanya punya akar Akarnya ini juga Selain dua fungsi tadi Berfungsi untuk fotosintesis Anda bisa lihat warnanya hijau, kan? Iya, hijau Karena dia akar juga mengandung chlorophyll pada anggrek Dan itu, jadi fungsinya tiga, Ron Mencari makanan Menempel Dan fotosintesis Oke Dan sininya dimaksa Pertanyaan terakhir Oh, iya Anggrek Nah, ini berasal dari mana dan namanya Apa? Anggrek yang ini ya, Ron? Iya Yang ini Jenis anggrek vanda Nah, vanda itu banyak Kebanyakan berasal dari daerah Asia Terutama Asia Tenggara Seperti di tanah air kita Tapi Ini betan anggrek yang diambil dari alam, Ron Memang banyak anggrek yang diambil dari alam Itu anggrek species Yes Cuma anggrek-anggrek yang sekarang banyak lama koleksi Adalah hasil budidaya manusia Jadi disilangkan antara anggrek satu dengan anggrek lainnya Di laboratorium Dan kemudian ditanam Inilah hasilnya anggrek Ada namanya, Nirod? Manual Nunes Silangan dari Itu Oke Kristen Sonia Navi Namuka Dari Negara Vietnam Dengan panda insignis Dari Indonesia Ini anaknya Oke Terima kasih atas info-nya Terima kasih teman-teman Dan ibu guru Yang sudah menonton Semoga sehat selalu ya